Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merbahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys dan kita sekarang mau ngaji lagi guys Kepada Ustadz Awni Muhammad Dan ini adalah kisah patung berhala Yang tertanam di Jeddah Selama saya tinggal 1 tahun setengah Di Jeddah itu dan saya tidak pernah Mendengar kisah ini guys Dan Masya Allah Ustadz Malaysia Yang Masya Allah yang sangat-sangat Jenius ini yaitu Ustadz Awni Muhammad Mengungkap kisah ini guys Dan tidak ramai Ustadz-Ustadz yang tahu mungkin Hal ini ya kan mungkin ada Ada yang tahu tapi tidak menyampaikan Tapi disini Ustadz Awni Muhammad Yang dari Malaysia Masya Allah ya dengan Kejeniusannya mempelajari Sejarah dan juga arkeologi Seperti itu ya teman-teman sekalian Maka banyak sekali Yang terungkap Yang awalnya saya tidak tahu Menjadi tahu Mungkin teman-teman baru tahu sekarang Tentang kisah patung berhala Yang tertanam di Jeddah ini Jom kita tengok videonya guys Let's go Oke jangan lupa guys Like, share, komen, dan subscribe Tazkira Ustadz Oke Dan sahabat-sahabat ini Meneruskan legasi Tapi bila masa makin berubah Bila masa makin berubah Sesuailah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Yang terbaik cuma tiga kurun yang awal Lepas itu Mulalah berlaku perkara-perkara Yang tidak diingini Perselisihan tentang khilaf Perselisihan tentang pendapat Perselisihan tentang mazhab Perselisihan tentang aliran Perselisihan tentang kefahaman Yang menyebabkan kita Jadi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh Membawa haluan tersendiri Bahkan yang paling sedih Walaupun kita ini masih lagi saudara sesama agama Tetapi kita berasa kita paling betul Kita berasa kita paling benar Dengan menohmah, mencaci, memaki Perkara-perkara yang tak selayaknya Untuk kita tuduh sesama saudara kita Betul, betul Hak ni sama-sama kita ni Hang kafir, hang munafid Hang fasik, hang tak betul Hang tersesat, hang teselewing Hang tu, hang tua, hang jebat Bukankah orang luar agama Orang hak sama agama Mudahnya kita Sebab tu ulamak-ulamak Memperihalkan seperti kita ni Duduk depan hakim Semua ni duduk dalam kandang pesalap Ada seorang hakim Kita semua duduk dalam kandang pesalap Untuk dihakimi dan diadili Tiba-tiba Tiba-tiba bila hakim kata berhenti sekejap Dia nak pergi ke tandas Seorang yang duduk sekali dengan kita Dia pun Dia pun mari duduk sini Ambil jubah hakim Pakai Teng teng Sesat Sesat Teng teng Salaf Teng teng Kafir Teng teng Padahal dia ni duduk mana sebenarnya Bawa ya Padahal dia duduk sekalingan kita Untuk diadili dan dihakimi Tapi dia ambil jubah hakim Sat dia mengadili orang lain Allah Dia terjejah orang lain Dia rembat orang lain Sedangkan dia tu sama saja Duk dalam ni je Dia lari sekejap menumpang Jangan tuan-tuan Baik Kita tengok konteks yang kedua Mengubati kebodohan itu Lebih mudah daripada mengubati kesesatan Nak berubat orang bodoh Lebih mudah nak berubat orang sesat Tuan-tuan percaya atau tidak Baik Kita ni bodoh Kita ni jahil Kita ni tak tahu Kita ni tak reti Bila kita belajar Kita berilmu Kita bermaklumat Kita berpengetahuan Kita berinformasi Kita jadi reti Kita jadi tahu Kita jadi pandai Dari jahil Nak jadi pandai boleh Tapi daripada jahil Nak jadi cerdik Susah Cerdik dan bijaksana ni Dia macam anugerah Dia tak semestinya belajar tinggi Ada orang tu tak tinggi pun belajar Tapi Allah bagi Allah kurna dia Otak yang cerdik Otak yang bijak Tapi kalau kita selama ni tak tahu Belajak jadi tahu Jahil belajar jadi pandai Pandai boleh Tapi bijak dan cerdik Tu memang anugerah Ya ya Jadi kalau kita dapat dua-dua Alhamdulillah Pandai pun kita Cerdik pun kita Pandai pun kita Bijak pun kita Bila sebut Mengubati kebodohan Lebih mudah daripada Mengubati kesesatan Tengok Kenapa signifikan Allah turunkan Nabi Muhammad Di Jazirah Arabiah Kenapa Nabi dilahirkan Dalam kelompok Arab-Arab Jahiliyah Apakah yang dimaksudkan Dengan Jahiliyah Jahil ni Bodoh 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 ke orang dulu Dia tak bodoh Kalau dia bodoh Dia tak geti Berniaga tuan-tuan Kalau dia bodoh Dia tak geti Berdagang Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir Orang-orang Arab Ni dah terkenal Dengan Perdagangan-perdagangan Dah terkenal Dengan jalur Rentang ekonomi Yang dilalui Oleh mereka Kan Al-Quran cerita Rehlata syita Rehlata saif Itu sebelum Nabi lahir lagi Zaman nenek Moyang Nabi Mereka dah ada Rangkaian Ekonomi Dan perdagangan Musim panas Ada tempat Musim sejuk Ada tempat Utara Ada tempat Selatan Ada tempat Yaman Ada tempat Syam Ada tempat Ni bukan orang bodoh Ni Ni orang hebat Ni orang cerdik Tapi apakah Kebodohan Apakah jahiliah Yang dimaksudkan Yang ni lah Yang kita nak bincang Malam-lamam Jahiliah Yang ada Pada zaman Nabi Kita bimbang Jahiliah tu Masih bersemadi Dan tersemat Dalam hidup kita Allah Apa yang dikatakan Sebagai jahiliah Ialah Dia tidak boleh Membezakan Mana yang baik Mana yang buruk Dalam hidup dia Hmm Okey Dari sudut Keagamaan Dan dari sudut Kehidupan Orang-orang Arab jahiliah Selalu kita Terbiasakan Dengan kisah Mereka ni Menggemari Mabuk-mabukkan Minum Arab Tak berhenti Suka Suka kepada Minuman Yang mengkhayalkan Minuman Yang memabukkan Mereka Lebih jauh Mereka juga Suka Berjudi Bertaruh Itu Bertaruh Ini Sampaikan Dalam kitab Sirah Menyebut Taruhan Mereka Yang paling Hebat Ialah Isteri Isteri Mereka Habis Dah barang Habis Dah benda Nak Juga Berjudi Mereka Pertaruh Kan Isteri Mereka Hebat Mereka Berjudi Jahiliah Juga Kerana Kebiasaan Berbohong Dan Menipu Dalam Kehidupan Mereka Jahiliah Juga Bermaksud Mereka Pernah Menguburkan Anak-anak Perempuan Mereka Hidup-hidup Jahiliah Mereka Juga Suka Merompak Suka Mencuri Suka Merampas Hak Milik Orang Lain Jahiliah Juga Dimaksudkan Fanatik Dan Terlampau Taksub Dengan Kabilah Kabilah Dan Suku Yang Diwakili Oleh Mereka Kabilah Kami Lebih Mulia Daripada Kabilah Suku Kami Lebih Hebat Daripada Suku Mereka Fanatik Dan Taksub Bahkan Lebih Jauh Ada Di Antara Mereka Yang Mewariskan Isteri Masing-masing Kepada Anak Lelaki Mereka Sedangkan Hubungannya Anak Dengan Mak Tapi Bapak Nak Meninggal Aku Wariskan Pasangan Hidup Aku Wariskan Isteri Aku Kepada Anak Aku Ini Berlaku Inilah Jahiliah Mereka Hidup Bergelombang Dengan Dosa-dosa Dan Kebejatan Sosial Ini Tanpa Minda Dan Pemikiran Mereka Boleh Nilai Apakah Yang Mereka Buat Ini Betul Atau Salah Dalam Hidup Ha Atau Batil Dalam Hidup Tapi Dari Sudut Perniagaan Dari Sudut Kehidupan Mereka Normal Macam Orang Lain Dan Lebih Jauh Tentang Akidah Dan Kepercayaan Mereka Percaya Dan Allah Tuan-tuan Zaman Jahiliah Mereka Percaya Dan Allah Mereka Percaya Sebab Mereka Mewarisi Pemahaman Dan Keagamaan Yang Dibawa Oleh Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ismail Yang Disebut Sebagai Agama Hanif Kepercayaan Kepada Tuhan Sudah Sememang Ada Tapi Apakah Yang Membuatkan Mereka Jadi Jahiliah Kerana Mereka Menyembah Patung-patung Berhala Sebagai Perantaraan Sebagai Tawasul Kepada Permohonan Harapan Dan Permintaan Mereka Sedangkan Bila Munculnya Berhala Pada Zaman Pemerintahan Bani Khuzah Bukan Dari Awal Zaman Nabi Allah Ismail Kepimpinan Dan Tampuk Pemerintahan Di Mekah Dikuasai Oleh Bani Jurhum Selang Lama Bani Jurhum Melakukan Korupsi Dan Ketidak Adilan Maka Saudara Mereka Yang datang Daripada Yaman Daripada Keturunan Harisah Bin Amr Muzaiqiyah Inilah Bani Khuzah Akhirnya Mereka Mengekstradisi Orang-orang Bani Jurhum Yang Saudara Sedarah Dengan Mereka Yang Berasal Dari Yaman Mereka Rampas Tampuk Pemerintahan Di Mekah Jadi Legasi Pemerintahan Seterusnya Berada Pada Tangan Pemimpin Bani Khuzah Sampailah Sampailah Lahirnya Amru Bin Luhai Al-Khuzah Dia Pemimpin Yang Hebat Suka Buat Baik Suka Buat Kebajikan Suka Derma Suka Sedekah Suka Bagi Orang Makan Suka Bagi Orang Minum Bahkan Dia Digelar Sebagai Orang Yang Hebat Ada Yang Menggelarnya Sebagai Wali Dan Ulama Besar Tetapi Satu Hari Dia keluar Menuju Ke Syar Lebih Khusususnya Di Balkak Itulah Dia Melihat Masyarakat Disana Suka Menyembah Berhala 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 Sampai Tahing Dia nak pulang Semula Ke Mekah Dia tengok Dan Anggap Itu Perbuatan Baik Dia minta Sekoh Kenapa Dia menganggap Perbuatan Itu Baik Sebab Bumi Syam Adalah Bumi Para Para Nabi Dan Rasul Takkan Bumi Para Nabi Dan Rasul Buat Benda Tak Elok Dia Anggap Elok Benda Itu Sebagai Tawasul Perantaraan Permohonan Dengan Tuhan Kita Allah Dia Buat Satu Patung Patung Hubah Patung Yang terbuat Daripada Batu Akik Merah Letak Di dalam Kaabah Musim Haji Letak Depan Itu Kaabah Di samping Dua Berhala Laim Isaf Dan Na'ilah Isaf Dan Na'ilah Itu Dua Berhala Lelaki Dan Perempuan Sebenarnya Bukan Berhala Orang Betul Tapi Sebab Mereka Bermukah Mereka Berzina Dalam Kaabah Allah Kutuk Mereka Bertukar Jadi Batu Allah Lalu Dua Itu Diletak Di samping Patung Hubah Habis Tawah Tujuh Kali Piduk Depan Patung Itu Baca Mentera Ritual Itu Minta Macam Ini Kemasukan Awal Berhala Bahkan Lebih Jauh Orang Yang Sama Dia Perhala Berhala Yang Tenggelam Yang Banyak Berada Di Kawasan Jeddah Berhala Berhala Ini Sebenarnya Datang Dari Mana Datang Daripada Hanyutan Banjir Besar Nabi Nuh Dulu Duduk Tertimbus Di Jeddah Dia Bawa Ke Bumi Tiham Dan Bagi Kabilah Ni Kabilah Ni Kabilah Ni Kabilah Ni Okey Hari Nipun Bagi Juga Satu Nama 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 Ambil Kamu Berhala Selkom Berhala Maxis Berhala Digi Berhala Itu Saja Contoh Contoh Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi Ustaz Tani Muhammad Yang mengungkap Kisah patung berhala Yang tertanam Di Jeddah Seperti itu Dan Awal mula Adanya patung berhala Di Mekah Al-Mukar Roma Seperti itu Dan Ini Baru Tahu juga Saya guys Istilahnya Apa yang disampaikan Ustaz Tani Muhammad Banyak sekali Kita Kalau Ngaji Kepada Ustaz Tani Muhammad Ini Sejarah Ataupun Kisah Yang awalnya Kita tidak tahu Menjadi tahu Seperti itu Allahuakbar Dan semoga Ustaz Tani sehat Selalu Bahagia Selalu Dunia Akhirnya Dan juga Senantiasa Dalam Bindungan Allah S.W.T Ya Berjaya Buat teman-teman Semua Yang Bisa Apa namanya Hadir langsung Kepada pengajian beliau Masya Allah Sangat Sangat Seronok Dan kita Saja Yang virtual Seperti ini Yang via online Saja Mengaji Kepada Ustaz Tani Ini sangat Menyenangkan Sekali Karena banyak Pengetahuan Baru Yang kita Dapat Seperti itu Sama Halnya Ketika Sebelum Sebelumnya Ketika kita Reaction Pasal Titanic Pasal Istilahnya Juga Ada Freemason Dan lain Sebagainya Itu Sebuah Hal Yang Baru Bagi Saya Dan Pengetahuan Baru Bagi Saya Sehingga Saya Lebih Tahu Lagi Bagaimana Starbuck Dan lain Sebagainya Allahuakbar Terima kasih Ustaz Tani Muhammad Terima kasih Buat Temua Yang Sudah Nonton Video Ini Yang Selalu Support Channel Ini Juga Ketika Saya Upload Video Teman-teman Nonton Terima Kasih Banyak Dan Terima Kasih Buat Semua Yang Sudah Share Video Saya Ke Social Media Jadi Dengan Share Video Saya Semakin Banyak Yang Nonton Terima Terima Kasih Banyak Oke Mungkin Itu Video Kali Ini Terima Kasih Buat Teman-teman Semua Saya Bapak Bila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh